Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah yuk yang di rumah kita bermain sambil bernyanyi. Lagunya sembunyikan tanganku tapi pakai bahasa Inggris ya. Motherfinger, motherfinger gitu ya. Yuk kita sembunyikan dulu. Yang di rumah boleh. Boleh nyanyi semuanya ya. Motherfinger, motherfinger where are you? Here I am, here I am. How do you do? Fatherfinger, fatherfinger where are you? Here I am, here I am. How do you do brother? Brotherfinger, brotherfinger where are you? Here I am, here I am. How do you do sister? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do little? Little finger, little finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Wah semua kelarga jari sudah lengkap. Wah itu tadi permainan dari kata mitok tangan semuanya. Boleh duduk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih kanton. Eh teman-teman tadi bisa gak bermainnya? Bisa, bisa mudah ya. Mudah tuh yang ditemen pada nagi, mau lagi nanti sabar ya. Oke deh teman-teman di segmen kelima kali ini kata kami akan melanjutkan sedikit lagi ceritanya Kak Shakira dan semuanya Kak Raza. Dan Pak Dokdok pada akhirnya dia kembali lagi ke rumah P, ah Poli ya? Untuk menasehati Poli. Poli, eh mana Pak Dokdok nih? Poli, ayo kamu harus berubah. Jangan seperti itu terus. Nanti kamu bisa kena penyakit loh. Tidak akan Pak Dokdok. Tidak akan kena penyakit. Gampang itu. Aku kan selalu sehat. Poli dengan sombongnya teman-teman, dia berkata seperti itu bersama kepada Pak Dokdok. Hmm ya sudah deh kalau begitu aku hanya menasehati-mu saja ya Poli. Nanti kalau ada apa-apa jangan salahkan aku. Hmm iya aman itu, aman. Cari-cari yang rapi. Nah keesokan harinya Poli dia tidak kemana-mana teman-teman. Kemudian si Bubu mencari. Poli, Poli, Poli apakah kamu sudah bangun dan sudah mandi? Poli, teman-teman Poli tidak menjawab. Kira-kira kemana Poli? Ada yang tahu? Masih tidur, apa lagi? Dia tidak bangun-bangun. Tidak bangun-bangun. Poli, kemana Poli? Dia juga tidak mau mandi. Oh tidak mau mandi. Akhirnya Bubu pun membuka pintu rumah Poli. Cikinat. Ah, Bubu kaget. Ternyata Poli sedang... Huuu, huuu, huuu. Huuu, bukan. Poli sedang sakit teman-teman. Kalian lihat betapa joroknya di sini banyak sekali sampah. Di rumah Poli. Bubu berkata, Poli, Poli, kau tidak mendengar nasihatku, nasihat hitam dan nasihat pak dok. Dok sih, sekarang lihatlah kau jadi sakit. Ini akibat corokmu. Sampah-sampah di sini banyak dan kau tidak mau membuangnya. Huuu, Bubu, tolong aku. Tolong aku, Bubu. Huuu, singkat cerita teman-teman. Bubu mengobati Poli dan juga bersama teman-temannya untuk membuang sampah-sampah membersihkan rumah Poli. Sejak saat itu Poli kapok, Poli jera untuk menja hidup jorok. Poli sekarang hidup bersih. Karena kata teman-temannya, hidup bersih itu sehat. Dan jangan banyak sampah di rumah kita. Maka akan terhindar dari penyakit. Itu deh Kak Raza, Kak Syakira, serta Kak Kakak semuanya. Cerita Kak Tami hari ini. Hah, Kak Raza, pertanyaannya nih siapa yang tahu? Siapa hewan tadi yang sakit? Poli. Oh Poli. Oke, yang kedua. Siapa hewan-hewan yang menasehati Poli? Agar tidak jorok lagi. Bubu, hitam, dan dodo. Oh iya, pintar, bubu, hitam, dan dodo. Wah, yang di rumah pintar, tempat yang ada. Kak Tami senang hari ini. Banyak sekali yang menyaksikan dongeng anak ceria pada sore hari ini. Dan Kak Raza, tak terasa satu jam lamanya kita menemani adik-adik yang ada di rumah ya. Kak Syakira. Kak Tami sedih nih Kak Syakira. Tapi jangan sedih Kak Tami. Kenapa? Yuk kita nyanyi dulu. Nyanyi? Iya. Iya seneng deh Kak Tami kalau nyanyi. Yuk nyanyi. Satu, dua, tiga. Jangan bersedih harus bahagia. Minggu depan kami kembali di anak ceria. Jangan bersedih harus bahagia. Minggu depan kami kembali di anak ceria. Hurra! Dan Kak Tami ucapkan terima kasih buat Kak Syaluna, Kak Maura, Kak Kira, Kak Syakira, dan Kak Nadine serta Abang Velo. Terima kasih banyak sudah hadir di anak ceria pada hari ini. Dan spesial yang sudah menemani kita, Kakak-kakak ceria. Dan terima kasih Kak Anten, Kak Fania. Terima kasih ya adik-adik yang ada di rumah. Saatnya Kak Tami dan Kak Raza. Sumpah. Kak Syakira. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.